Demi Maudie Ayunda, Jessie Choi jadi anak jaksel hingga menyetir di sisi kiri. Masih dalam suasana memperkenalkan pasangan aktris Maudie Ayunda menceritakan pengorbanan suaminya, Jessie Choi. Jessie Choi yang keturunan Korea memiliki kewarga negaraan Amerika Serikat. Ia bertemu Maudie saat sama-sama kuliah di Stanford University. Melalui unggahan Instagram, Maudie menuturkan ia dan Jessie selalu tahu bahwa mereka memiliki pertanyaan besar untuk dijawab. Dua bulan sebelum wisuda, kamu bilang akan pindah ke Jakarta. Ini terjadi setelah banyak-banyak percakapan yang sulit, kamu mengatakan yang terbaik. Beberapa hal layak diperjuangkan. Tutur Maudie Ayunda, dikutip dari akun ad Maudie Ayunda, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Jessie pun merealisasikan pilihannya untuk pindah ke ibu kota Indonesia dan menetap di kawasan Jakarta Selatan. Tujuh bulan terakhir ini, aku melihat kamu memasukkan barang bawaanmu ke apartemen barumu di Jakarta Selatan. Cerita Maudie yang disertai salah satu foto dari gedung tinggi. Tidak hanya itu, Jessie juga belajar bahasa Indonesia. Mengambil pelajaran bahasa Indonesia, mengemudi di sisi kiri jalan, dan membenamkan diri dalam budaya baru yang pasti sangat berbeda dan asing bagimu. Lanjut Maudie. Pengorbanan Jessie ini justru menginspirasi Maudie. Sangat menginspirasi melihat kekasihku yang terbuka dan berkembang, bertahan melalui semua tantangan yang ditimbulkan oleh transisi ini. Terima kasih telah menjadi partner sejati dan percaya pada kami, kata Maudie mengakhiri unggahannya. Maudie Ayunda dan Jessie Choi menikah tanggal 22 Mei tahun 2022 di kediaman Maudie Ayunda, kawasan Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!